Intro Mari kita memuduh Untuk mensucikan diri Mari kita bermuduh Untuk mensucikan hati Iya masih dengan Ustadz Mas Beriwan Dengan dengan Mas Ruli Yang? Yang gagah berani Gagah berani kali pahlawan ya Seperti cabai Apa bunganya gagah berani sama cabai? Kan pedes Pedes kan garang Lebih menarik katanya Mbak Mbak Ici tadi Mbak Ici? Oh Ici Itu mau saya sedia kapan diganti Ustadz? Oh Ici Cukanya emang gagah Ici ya Iya Beda lah Ici Mbak Ustadz bisa aja ya? Kode aja bisa aja ya? Iya Jelas-jelas namanya Susi jadi Ici ya? Iya 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 Nah tadi masih ngomongnya soal apa? Berbudu ini ada pertanyaan kan nih? Dari Star Kustik nih? Kayaknya ada ini Kayaknya Pengen banget ditanya sih kayaknya Ditanya Star Kustik gak bertanya Mbak Ici? Iya Milih siapa Ustadz? Coba Saya yang akrab aja Mbak Ici gak apa-apa Loh? Oh yang minta di akrabkan Oh gitu Boleh 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 Silaturohim Oh iya biar deket ya Iya kan Masa orang silaturohim gak boleh 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 Sudah lama kita gak berjumpa Ustadz ya Berjumpa Saya mau berjumbu ya Oh beda itu Iya 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 Nah Ustadz mungkin saya kesen semruli sama Ustadz Waktu tadi datang wah wajahnya bersinar banget Shining banget kalau orang yang lebih gitu kan Ternyata mungkin rahasianya wudhu ya bisa jadi Nah Ustadz bisa gak sih kalau ternyata orang yang marah gitu Karena saya pernah membaca satu artikel gitu kan Orang marah gitu Terus katanya Coba diredamin salah satunya dengan berwudhu Iya betul sekali Itu bener apa gak sih Ustadz? Iya betul Terus kalau gak waktunya sholat begitu apakah Wudhu yang seperti apa yang bisa meredamkan Amarah kita atau emosi kita? Oh iya Sebenarnya wudhu itu tidak harus Untuk mau melangin jelang sholat ya Gila langsung sem sem gitu Eh semarnya loh seceh Kau nil kateh Biasanya Ustadz Biasanya gak kayak begini loh ya Kayaknya happy banget gitu kayaknya Langsung shiny Saya kan dari dulu ya begini ini anaknya Gini ini anaknya Ya begini ini dah Udah Gak cocok Ya udah jawab deh jawab dulu Ini diteruskan apa Ustadz? Iya 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 diteruskan Apakah Ustadz? Iya iya Jadi memang berwudhu ini disunahkan ya Ketika kita melakukan kegiatan yang baik Itu disunahkan untuk berwudhu Misalkan mau mengaji Atau mau untuk ceramah Seperti itu disunahkan berwudhu Tidak harus untuk sholat Ketika kita marah juga itu Kita hendaknya di anjuran untuk berwudhu Untuk meredam kemarahan kita Memang anjuran Rasulullah seperti itu Tapi tidak hanya berwudhu Juga kita diingatkan Ketika kita marah Hendaknya kita Mengijakan kaki kita ke tanah Mengijakan Iya Coba contohin Gak ada tanahnya sih Oh gak boleh ya Jadi Mungkin mau marah saya keluar dulu Cari tanah gitu ya Ini Ini adalah simbol Simbol Ketika kita marah Kita hendaknya untuk Menginjakan kaki kita di tanah Supaya kita itu kembali Apa itu Teringat kembali bahwa kita Nanti kembali kepada alam kubur Oh Berapa kali jejaknya Ya langsung Sandali dicopot langsung Nanggono Pokoknya jangan ke Lumpur gitu aja Masuk Kakinya nanti Iya Iya ke tanah gitu aja Tapi kok Terasa marah terus Berarti ini tidak cukup Kaki Tangan juga harus menembel ke tanah Oh gitu Baru tahu saya Serius nih Ustadz Loh serius Kapan sih saya tidak serius Lihatnya sana dong Lihatnya sana dong Loh kalau lihat kesana nanti tambah serius Wah Isha Isha Istatannya pintar ya Ya ampun Ya 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 Tanya lah kina ini Ingin banget Ingin banget Tanya gitu ya Boleh 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 Yang di rumah juga boleh tanya loh ya 738-0885 738-0885 738-0885 Iya Sambil tunggu yang telepon Kita kasih kesempatan nih Ayo Starpustik mau nanya Iya Yang pilih Starpustik pada bingung mau tanya sama Ustadz Oh gitu ya Semuanya mau tanya nih sebenarnya Mau tanya semuanya Iya Berarti saya pilih satu aja Iya Yang tidak Yang belum pernah tanya Siapa siapa? Mbak Daibi aja Pilih loh ya tetap Gini Ustadz Ustadz lihatnya ke saya dong Iya Oh Sojual mahal minta dipanggil Aduh Ustadznya kebit ya Tidak gitu Kan biasanya disuruh ke situ Oh iya 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 Gini Ustadz Kalo misalkan Kalo misalkan gini Kita Dapat musibah Ustadz Kecelakaan atau jatuh gitu Terus luka Ustadz Nah Kalo kita berbudu Dalam situasi mungkin ada Luka gitu gimana Ustadz Tapi kan kalo anak air itu perih Perih Yang artinya seperti apa Kita untuk berbudu Iya betul Tandanya luka hati kan gak masalah ya Ustadz Iya Sebenernya lebih perih lagi Gak bisa Curhat sih curhat Ustadz ya Ini apa-apa jadi apa kata curhat Ustadz ya Saya lanjutkan Ini memang sering Sering dilakukan Sering kita alami ya Apabila Ada luka Di bagian Anggota tubuh kita Yang seharusnya itu Dibasu oleh Apa itu? Air ya Katakanlah tangan ini Iya Tangan ini yang sebenarnya Harus dikena Wudhu Karena luka Sehingga apabila Itu kena air Apa itu? Makin Perih Makin perih Atau makin parah Itu tidak Tidak ada kewajiban Untuk membasu Oh iya Iya Jadi hanya di Basu sini saja Oh sisi yang tidak kena luka Apabila memang Apa itu? Ingin sembuh terus di Perban ya Di perban Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya Hukumnya tetep Tapi Perbannya ini cukup Diusap Oh Tapi gak usah pakai air ya? Ya pakai air cuma diusap Tipis-tipis Tipis-tipis Bukan usah Iya Kayak gitu Jadi tidak sampai Memperparah luka itu Hmm Tapi apabila Luka itu Itu kalau di perban itu Tambah parah ya Sehingga harus dibuka Ketika dibuka Kena air tambah parah Maka orang itu Tidak wajib berwudhu Tetapi bertayamung Oh Jadi intinya adalah Kalau berwudhu itu Memang wajib Sebelum kita melakukan Amal ibadah Namun kalau memang itu Ternyata membuat Sakit atau Memperparah Memperperah keadaan Tayamung boleh Tayamung boleh Meskipun air ada Meskipun air ada Karena ada sebab Luka itu Ada sebab luka ya Karena kena dibalu Tidak bisa Kena air juga tambah parah Satu-satunya Tidak Apa itu? Tidak kena air Dengan tayamung Seperti itu Jadi Anda tanya lagi Tanya lagi nih Ya Pak Ustadz Ya 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 Oh Mau tanya Ini ada dua Pak Ustadz Oh iya Satu saja dan dia Nggak satunya Ini Perwakilan Perwakilan Kenapa sakit? Sariyawan Masih Sariyawan Kapan kali-kali sakit otak sekali-sekali ya Sariyawan mulu Malah gue yang Sariyawan Gini Yang pertama Itu Apa saja sih Pak Ustadz yang Bisa bikin Wudhu tadi batal Atau Yang waktu kita untuk bersholat Tempat untuk bersholat kita itu Semuanya naji sebab selat Itu tetap Wudhunya itu masih Bisa Atau harus diperbarui lagi Nah itu yang kedua Diperbarui ya Iya kan betul kan Iya 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 bener-bener Nah terus yang kedua Itu Mandi Mandi Sama-sama mensucikan diri Apakah setelah mandi Langsung sholat Tanpa berwudhu dulu Itu Sah atau tidak Pak Ustadz Oh gitu iya iya Ini Pertanyaannya Waduh Sungguh-sungguh Standar Yaudah dijawab Oh iya Pasal mikir dia Aku tahu kok Dia lagi mikir nih sebenernya Iya Asyawa yang memperpanjang durasi Iya Terkait pertanyaan dari mas Irfan Ya Yang apa tadi ketika kita wudhu ya Terus tempat itu Najis Najis ya Apakah itu termasuk membatalkan wudhu kita Oh iya iya Wudhunya tidak batal Nah karena Batalnya wudhu itu Salah satunya adalah Beberapanya adalah Ini Misalnya kentut Oh iya buang air Eh buang angin Buang angin Terus buang air Iya 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 Terus tidur Oh iya jangan sampai lah Tidur Artinya Hilangnya akal Hilangnya kesadaran Terus Gila Nah seperti itu Tapi gilanya kok saya Semangat ya Biar sini Oh omonya Ini Tapi kalau ada Tempatnya ada Najis Itu tidak Tidak termasuk syarat Membatalkan wudhu Hmm Jadi yang harus dibersihkan adalah Najisnya itu Wudhunya tetap Tetap sah Cuma yang harus dibersihkan adalah Tempatnya tadi Seperti yang kena Najis Terus terkait mandi tadi Apabila kita mandi terus langsung sholat Apakah boleh Tidak boleh Harus tetap wudhu Harus tetap wudhu Karena di dalam wudhu itu ada niat Untuk menghilangkan hadat kecil Ya Ketika mandi itu tidak ada niat Dan tidak ada Apa itu Keteraturan Mulai dari Membasu Muka Tangan Kepala hingga kaki Seperti itu Berarti termasuk setelah mandi Juno pun Harus tetap wudhu lagi ya Iya Misalkan mau sholat ya harus wudhu dulu Oh iya 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 Seperti itu Gitu ya Nah sekarang boleh kasih kesimpulan Ustadz Sekaligus kasih pencerahannya Buat Mungkin seringkali Kesalahan-kesalahan kita yang Awam terjadi di masyarakat Tapi Itu tidak disadari Boleh Ustadz Nah ini Mungkin ini bukan kesimpulan ya Cuma saya mau memberikan sedikit tambahan lagi ya Iya Terkait tayamum Misalnya Begini Mungkin beberapa dari kita Jarang untuk melakukan tayamum Karena syarat tayamum adalah ketika Tidak adanya air Seperti itu Tidak adanya air atau kurangnya air Nah ini ada cerita bahwasannya ketika ada sahabat Rasulullah itu kekurangan air Dia itu bertayamum dan melakukan sholat Ketika dalam sholat itu air mulai mengalir lagi Nah disini ada orang Dua sahabat ini ada yang Melanjutkan sholat lagi Karena sudah air Airnya sudah ada Dan waktu sholatnya masih ada Masih cukup Dan satunya lagi Sudah sholat Cukup satu itu aja Terus mereka berdua Mengadu kepada Rasulullah S.A.W. Bagaimana kondisi seperti ini Yang tidak melakukan sholat lagi Yang sudah melakukan sholat satu kali Dengan tayamum ya Dengan tayamum Rasulullah memuji Karena Anak tersebut sudah melakukan sunahku Terus Yang satunya lagi Setelah melakukan sholat tayamum Setelah itu ada air Terus berbudu lagi Sholat lagi Rasulullah memuji Kamu mendapat dua pahala Nah disitu Jadi disini ada kebijakan dan kemudahan dalam Islam Berarti kesimpulannya Tayamum itu diperbolehkan Jangan sampai menyulitkan Tidak menyulitkan Intinya seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah Di akhir acara Mesti Ustadznya Kelihatan bijak loh ya Alhamdulillah Memang belajar harus bijak Iya Untuk kedepannya kan memang harus Mengayomi rumah tangga harus bijak Iya Udah ya gak usah dipanjangin Ntar panjang ya Kita celak-celakannya Oke Misa semoga bermanfaat Aburan kita pada malam hari ini Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa besok Tetap di Cakra Walamala Sampai jumpa besok di atas Terima kasih telah menonton!